Intro Hai Inviewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel InfoLomedia Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mehdi doakan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Kali ini kita akan membahas sebuah negara kecil yang ada di Eropa Namanya, ialah negara Malta Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi Mehdi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Malta adalah salah satu negara terkecil di Eropa Namun memiliki populasi yang sangat padat Letaknya berada di bagian selatan Italia Yakni sekitar 80 km dari Italia 284 km dari Tunisia Dan 333 km dari negara Libya Negara ini terletak di Laut Tengah atau Laut Mediterania Ibu kotanya bernama Valeta yang terletak di Pulau Malta Luas Valeta hanya 0,8 km persegi Hal ini membuat Valeta menjadi ibu kota negara terkecil di Uni Eropa Apabila kita membutuhkan waktu berhari-hari untuk melihat-lihat kota seperti Paris atau London Lain halnya dengan Valeta Kita hanya berkeliling kota dalam waktu satu jam saja dengan berjalan kaki Negara Malta memiliki populasi penuduk sebesar 525.285 jiwa pada tahun 2020 Dan termasuk negara terpadat di Uni Eropa Negara ini juga memiliki luas sebesar 316 km persegi Yang terdiri dari 5 pulau Namun hanya 3 pulau yang berpenghuni Yakni Pulau Malta, Gozo, dan Komino Konon kabarnya pemerintah negara ini pernah menawarkan keluarga negaraan Malta kepada penduduk negara lain Agar dapat lebih mudah berinvestasi di negara ini Siapa yang punya cukup uang, infiwers, bisa menjadi warga negara Malta tanpa masalah birokrasi Dengan membayar 650 ribu euro, orang dengan cepat bisa mendapat paspor Malta Pemegang paspor ini akan memiliki banyak keuntungan karena Malta adalah anggota Uni Eropa Inilah cara yang dipergunakan pemerintah Malta pada saat itu Untuk menarik minat orang-orang kaya agar mau berinvestasi di negaranya Dulunya, negara Malta adalah wilayah koloni Inggris sejak tahun 1814 Sebagai wilayah protektorat dan koloni Inggris Malta setia mendukung Inggris dalam Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua Pada tahun 1942, Raja George VI dari Inggris menyerahkan salib Santo George kepada Malta Untuk keberanian negara ini pada saat Perang Dunia Kedua Salib Santo George menjadi simbol yang tampil di bendera nasional Malta saat ini Di bawah Undang-Undang Kemerdekaan Malta yang disahkan oleh Parlemen Inggris di tahun 1964 Malta pun memperoleh kemerdekaan dari Inggris Dan mendeklarasikan bentuk negara sebagai negara republik di tahun 1974 Karena letak Malta yang sangat strategis yakni di Laut Tengah atau Laut Mediterania Maka hal inilah yang menyebabkan Malta menjadi penting di dalam sejarah Malta pernah digunakan sebagai basis angkatan laut Dan juga serangkaian kekuasaan Seperti Sicilia, Yunani, Romawi, Bisantium, Bangsamor, Venisia, Kartagena, Normandia, Spanyol, Ordo Santo Yohanes, Perancis, dan yang terakhir ialah Inggris Belum lagi posisinya yang berada di antara tiga wilayah Yakni Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Sehingga membuat Malta menjadi tempat pertemuan banyak budaya Bahasa resmi yang dipergunakan di negara ini ialah bahasa Malta Dan juga bahasa Inggris tentunya dengan aksen British yang kuat Bahasa Malta baru diresmikan pada tahun 1934 Sebelumnya bahasa Italia adalah bahasa resmi di wilayah ini Bahasa Malta merupakan percampuran yang unik antara bahasa Arab, Latin, dan juga Punik Agama yang dominan dianut oleh penduduk Malta ialah Katolik Roma Konstitusi Malta menetapkan agama Katolik sebagai agama negara Dan juga tercermin dalam berbagai elemen budaya di Malta Hal tersebut telah mengakar di negara ini Ternyata Influers negara ini juga memiliki monumen yang lebih tua dari Piramide Giza di Mesir Monumen ini berupa sebuah candi yang bernama Hagar Kim Yang umurnya sekitar 5.700 tahun Hagar Kim dibangun antara tahun 3700 sampai tahun 3200 sebelum masehi Jadi apabila Influers berkesempatan untuk mengunjungi negara ini Influers dapat mengunjungi tempat ini Di bidang perekonomian Malta merupakan ekonomi terkecil di zona Euro Dan sangat tergantung pada perdagangan barang dan jasa Terutama hubungan dagang dengan negara-negara di benua Eropa Selain perdagangan luar negeri, Malta juga sangat tergantung pada sektor pariwisata Dan juga manufaktur Malta bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 Dan mengadopsi mata uang Euro pada tanggal 1 Januari 2008 Karena pendapatan negara juga berasal dari sektor pariwisata Maka tidak ada salahnya kalau kita melihat sedikit tempat yang populer di negara Malta Tempat yang pertama ialah ibu kota Malta itu sendiri, yakni Valeta Di sini kita dapat melihat peninggalan bersejarah berupa tembok kota yang masih berdiri kokoh Tembok ini dibangun pada abad ke-16 Tembok yang berupa benteng tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya Walaupun pernah mengalami revitalisasi untuk memperkuat bangunannya Konikan lain yang dimiliki oleh Valeta ialah konsep bahan bangunan yang dipergunakannya Bahan bangunan yang dipergunakan terdiri dari batu karang dengan warna kekuningan 80% bangunan di kota ini masih original dan terus berupaya dipertahankan Di kota ini juga kita dapat mengunjungi dua pelabuhan besar Yang bernama Grand Harbour dan juga Mark Samsel Harbour Serta Katedral St. John Di negara ini kita dapat menjumpai sebuah kawasan yang dijuluki desa petani Sejak awal tempat ini memang difungsikan sebagai tempat pengepulan hasil pertanian dari berbagai wilayah di Malta Dan pada abad ke-17 kawasan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai sektor Hingga bangunan-bangunannya pun terlihat modern Nama tempat ini ialah Nakser Di Nakser kita juga dapat menemukan gua-gua di area Talhatara Yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Nakser Di sini juga kita dapat menemukan sayuran dan buah-buahan segar dengan harga yang terjangkau Meskipun tempat ini sudah modern Namun Nakser tetap mempertahankan julukannya sebagai desa petani Pastinya, viewers pernah menonton atau mendengar tentang tokoh kartun yang bernama Popeye bukan? Nah, di Pulau Gozo terdapat sebuah tempat wisata Yakni dibuat untuk menghidupkan kehidupan kartun Popeye Bangunan di desa ini didominasi oleh material kayu dan dicat warna-warni Letaknya juga berada di pinggir pantai Sehingga cocok dengan slogan Popeye si pelaut Tempat yang terakhir ialah The Torxen Temples Ini adalah sebuah kuil kuno yang diperkirakan ada sejak tahun 3600-2500 sebelum masehi Bagi viewers yang tertarik untuk menjejaki sejarah Malta Maka tempat ini bisa menjadi alternatif untuk dikunjungi Di sini kita juga bisa menemukan patung dewa-dewi Koleksi seni rupa Serta relip beraneka tema Oke viewers, sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang menarik Yang bisa kita kunjungi di negara ini Semoga informasi yang Medi sajikan di channel ini Bisa menambah sedikit wawasan kita Mengenai negara atau kawasan sebuah negara yang ada di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya ya Biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax